Cerah banget ini, Cak. Berkah akhirnya. Kalau memberkahi, terutama luar biasa cerah. Mudah-mudahan hatinya juga pada cerah semua-semua. Kawan-kawan, Brides to be and grooms to be. Ini awal dari bulan September, bukan September, Pak. Kalau September itu khusus buat yang bawain acara. Oke, kali ini di Story for Bright, ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa, sosok menginspirasi. Baik untuk diri kita pribadi, khususnya buat banyak orang lagi, ini memang hal yang luar biasa. Kita bisa mempunyai waktu, akhirnya bisa mendatangkan beliau ini, yang akhirnya. Dengan kesibukan yang padat, dengan jadwal yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya hari ini bisa untuk datang ke Studio NUKAMI. Gimana lagi Pak, Studio NUKAMI itu? Masih di Tasikmalaya tentunya ya. Dan ini juga sosok yang muda, ini menginspirasi usulnya Salon Pengantin, Pak. Karena Story for Bright juga, tentunya kita akan mengupas tentang persiapan pengantin dan sebagainya. Dan ini di bidang BUSANA. Jadi kalau misalkan pengantin, biasanya pasti mendahulukan soal BUSANA. BUSANA itu hal yang paling penting untuk Wendy. sebelum memilih vendor lain. Karena pada dasarnya, BUSANA itu melakak dari awal acara sampai akhir acara. Perlunya, pastinya perlu maksimal. Lookingnya tuh the best pokoknya ya. Tapi sebelum kita panjang lebar lagi, biar yang bahas itu adalah orang yang berkompeten, orang yang paling cocok. Harus langsung di bidangnya. Oke. Dan kita langsung sambut ini dia, Gugi Nugrah. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Harus sehat. Dudukan. Hari ini perjalanan dari mana? Dari benua mana? Perjalanan dari benua mana-mana. Ini sesungguhnya karena sangat sibuk-sibuk sekali. Akhirnya memang untuk dapat janwari itu harus susah. Maksudnya itu harus beberapa langsung. Dan itu pun terbatas. Terbatas sekali. Sesungguh itu bisa dicatang. Pastinya dia juga mencantikan. Dan ini, Agogi, terlebih dahulu kita diundang. Itu di keluar tempat, bersama Agogi tentunya. Tentunya di keluar tempatnya. Iya. Senang banget. Senang banget bisa diundang ke Acaranya Ini salah satu inspirasi. Ya. Bagaimana? Tepuk tangan! Weeeeee! Ini adalah salah satu inspirasi anak muda berkarya. Oke, intinya mungkin saya pun belajar banyaknya dari orang yang hidup di sebelah sini. Oke, ya jadi intinya saya aja yang belajar dari karya. Oke, dan ini salah pengantin. Bersudahin film tadi, kita pukulin gua biasa banget. Thank you, Loa udah datang di sini ya. Sami-sami. Di tengah kesibukannya, Alhamdulillah masih sehat. Dan ini kita kepake master juga udah aman ya, Ayah? Aman. Udah paksin. Udah vaksin, udah... Yuk vaksin yang belum ya. Harus. Oke, Agugi. Iya. Agugi itu asli Tasik, betul? Asli Tasik. Asli Tasik. Alhamdulillah lahir di Tasik Kabupaten. Tapi hijrah ke Tasik Kota. Bersekolah sampai tuntas di Tasik. Sekolah Tasik memang asli. Asli anak Tasik. Asik punya. Asik punya. Semua nggak Agata. Agata aja. Tapi memang anginnya saya sama-sama orang Tasik. Merasakan hal yang luar biasa ketika, wah ternyata orang Tasik mempunyai karya yang luar biasa. Betul. Amin. Yang bisa diapresiasi bukan hanya oleh orang Tasik saja. Betul. Tapi oleh orang yang berada di Nusantara dari ujung sampai ujung. Betul. Dan ini sebagai. Mereka belum ada yang tau nih. Caya-caya. Di Story4Budys ini. Dan juga Kit Alive juga ya. Di Kewas Kebaya disini. Ini tuh salah satu owner yang sangat muda. Dan di inspirasi. Dan juga tentunya khususnya Tasik dulu lah. Pasti tau dong sosok gigi nukerati siapa. Betul. 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 Mudah-mudahan bisa menjawabnya ya. Kalau misalkan jawabannya salah pun jangan remit, Pak. Gak ada di hair. Agwi, kenapa sih bisa tertarik di dunia fashion? Sebenarnya kalau di dunia fashion, dari semenjak kecil mungkin udah lumayan senang ya. Cuma gak tahu akan berbakat di dunia kebayanya. Cuma kalau gambar-gambar senang gitu. Gambar-gambar senang. Berarti suka menggambar itu dari kecil gitu ya? Dari kecil ya. Dari TK. Dari TK, benar. Dari TK. Dari TK senang gambar terus pas SD itu kan sering ini ya. Kalau di apa yang namanya di perumahan itu kalau bulan puasa suka ada lomba-lomba kan deh. Lomba-lomba kan deh. Lomba-lomba karitrafi. Oh iya betul. Itu selalu juara. Uuuuuuuu. Uuuu. Baru tahu? Baru tahu ya? Ya kalau sampai SMA pun, masih alhamdulilah. Dulu sih sebenarnya juara kayak lomba kaligrafi gitu. Atau enggak paling rajin gambar gitu. Terus nah pas lebih senang dan tertariknya itu pas ke kuliah. Jadi seneng bikin baju aja buat sendiri sih sebenernya sebelum orang lain. Tapi baru tau lho, semenjak kenal dengan A, tuh dulu tuh jago bikin kaligraf begini. Dulu tapi ya. Kayaknya yang di mesin-mesin yang ada. Iya. Kaligraf yang di mesin-mesin yang ada. Jadi nanti di bawahnya ada, baik dipikirin juga. Ya, mungkin nanti akan seperti itu. Kayaknya sosok kebeneran kita juga kan. Di beberapa negara, hasilnya juga. Betul. Dan saat ini juga udah jelas. Baju ini ternyata baik begini. Baju ini baik begini. Iya. Tapi sebetulnya pernah gak sih ngalamin juga? Karena ngegambar kan awalnya. Ca, dulu ngegambar sawah-sawahan ngalamin gak? Masih. Ah juga gitu. Mula gunung sama matahari terus tengah jalan ya. Jadi gini kalau aku gitu, kalau kita kan gunungnya yang 2. Terus apa? Oh iya. Jadi gunungnya langsung diukir. Tiga dimensi. Makanya harus selalu juara gitu ya. Oke. Memang awalnya dari seneng gambar ya? Seneng gambar, intinya seneng gambar aja lah. Jadi buku tulis itu ya hampir setengahnya habis dipakai gambar. Hmm. Tapi dipakai gambar-gambar. Dulu tuh emang seneng kayak gambar-gambar baju gitu. Seneng dari dulu tuh. Oke. Cuma ya. Cuma buat anak-anak aja gitu. Gak akan, gak nyangka akan seperti sekarang. Yang memang harus diprofesionalkan. Oke. Sebelum kita jauh lagi ha pertanyaannya ya. Kalau misalkan awal murah ini ha. Awal mula karirnya. Kan tadi ada seneng gambar terus maju plus ini. Itu dari kapan ha? Ini mulainya. Semenjak 2010 itu kan saya keluar SMA ya. Keluar SMA terus kuliah kebetulan harus di Tasik. Betul. Terus pertama sih kayak ikut-ikutan wedding organizer ya. Oke. Ikut-ikutan wedding organizer. Terus habis seperti itu ada temen kita jadi gabung di salah satu komunitas. Dulu Mojang Jejaka juga di Kabupaten ya. Dan kenalah dengan Bapak Ali Mutahari. Oke. Salah satu owner WO dan dekorasi juga sekarang ini gitu. Dulu kita kayak ngumpul di dalam satu wadah. Terus setelah itu saya bikin WO. Dan dibantu dengan Pak Ali juga. Dengan ARA dan sebagainya. Temen-temen lah ya. Temen-temen di Mocha itu. Yang akhirnya kita gabung di dalam satu WO itu. Terus sudah seperti itu. Kebetulan Ah Ali itu jadi bikin sebuah package wedding. Oke. Nah, dulu tuh sempet nawarin gitu. Awalnya sebelum ke wedding, ke ini dulu. Karena kita tuh sering handle sweet 17. Oke. Itu rame banget loh. Birthday. Birthday party itu loh. Pecahnya luar biasa. Oke. Pecah banget gitu ya. Yang anak-anak. Usia 17 tahun itu ya. Terus udah gitu disuruh lah bikin baju gitu. Disuruh bikin baju. Akhirnya tertarik. Terus ke salah satu wedding. Nah. Di minta. Gimana kalau bikin baju deh gitu. Oke. Oke. Pertamanya. Bikin 2 baju. Oke. Kita sapa dulu pada kali. Hai Ali. Siap selalu ya. Harus siap. 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 Tapi takut. Karena takutnya itu adalah. Ini adalah satu momen. Pernikahan yang seumur hidup sekali ya. Betul. Gimana ya kita harus bisa. Apa. Merealisasikan apa yang dimau. Si calon pengantin. Dan. Diawali dengan. Bismillah. Bismillah cinta. Bismillah. Diawali dengan. Bismillah. Ya udah. Saya siap. Untuk. Bikin. Bikin baju gitu. Akhirnya. Bikinlah. Baju. Terus. Lama-kelamaan. Ya. Apa. Jadi. Jadi banyak pengalaman dari sana. Itu. 2012. 2012. 2012. Bikin baju. Terus. 2013. Masih. Dan. Bikin. 2014. 2014. Tapi. Mengawali karir itu. Semenjak. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. Gimana ya masih lihat-lihat, tapi dari sana saya belajar penuh. Dari pengalaman, dari perjalanan, saya belajar gimana caranya saya harus bisa berkarya di bidang ini. Karena jujur di dunia fashion ini, ya saya suka. Pada akhirnya saya suka. Yang nggak ngerti juga ya, jadi harus ngerti yang asalnya nggak suka juga ya. Akhirnya lebih suka. Oke. Kalau itu kan 2013 ya, bukan lagi itu lagi itu. Masih ingat, klien pertama itu yang bikin baju di Indonesia? Masih lah, itu kliennya Ali. Oke. Kliennya Ali itu. Tapi bukan Alinya kan ya? Bukan. Tapi termasuk Ali juga pas waktu wedding-nya dibikinnya sama saya. Terus masih ingat, itu kalau nggak salah siapa namanya tuh TNG. Ya kalau nggak salah, tapi nggak salah. Itu klien Ali, kita bikinin dua baju. Aku berawal di itu ya ingat banget lah. Akan semata safety-nya. Kalau nggak salah, iya deh. Reading-nya di Tasik, masih di Tasik? Masih di Tasik. Masih di Tasik. Masih di Tasik. Masih di Tasik. Masih di mana ya? Di Singakarna gitu. Rasanya pasti didikin ya? Pas setting pertama? Reading pertama? Dudukan. Dudukan karena kan yang namanya pengantin juga ngeliat kita yang baru pertama kali bikin. Bahaya pasti. Ya terlihat orang bilang, ini kok kayak gini, ini gini, ini maunya gini gak, ini gini gini. Stres, tuh stresnya ga ada tandingannya lah. Itu stres, tapi itu adalah satu hal tantangan yang sangat menarik yang harus kita perjuangkan. Sebenarnya Memang dari Dua ribu Pertama Dua ribu tiga belas Tiga belas Kalaupun misalkan Anggaplah dihitung Sampai sekarang Dua ribu dua puluh satu Ada berapa baju Yang pernah Buat untuk pengantin Gak tau ya Kalau dihitung Seribu Jujur Mungkin bisa lebih ya Sampai seribu Pasti 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 lebih Karena Dari mulai Karena Saya di Tasi sendiri kan Akhirnya Akhirnya Di bidang wedding galerik Gitu Jadi Semua Fasilitas Busana pengantin Itu harus kita siapkan Dari mulai pengantin Orang tua Terus sampai ke Apa Pager Ayu Pager bagus Gitu Kita siapkan Jadi Mungkin Saya udah gak bisa ngitung sih Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Saya masih ingat Oh dia pernah bikin baju Gitu Oh ini bajunya Terus orangnya itu Saya tahu Karena kan kita Secara Touching langsung Jadi Jadi Pernah denger juga Dari timnya Kewes Kalau Misalkan Baju itu Penamaannya Penamaan baju itu Berdasarkan Nama pengantin yang pertama kali Betul gak Betul 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 Nama dari Ya Nama Nama kebaya Dan nama Base cupnya itu Ya Nama orang yang pertama kali pakai Saya kan dulu juga sama-sama pakai Agugi Kayaknya bukan perdana Dari dulu Kayaknya bajunya bukan Ipan Jadi Belum ada Oke Kayaknya harus Biting perdana Universari Betul Betul Takut Memangkan channelnya Jadi Terima kasih Oke 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 Cuma Dulu seneng nyanyi Dari Dari Kelas 3 SD Sampai dengan Kuliah itu Masih Awal Kuliah awal Masih seneng nyanyi Terus Kayak Tahu Tropi Tropi Dari Hasil lomba-lomba Itu kan Alhamdulillah selalu juara Ya Itu Udah Selemari Penuh Udah 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 2 meter Lebih Gitu Udah 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 Kalau mentalnya Udah Mental juara Dia mau Ngerjain apapun Udah Kuat Mentalnya Karena memang Mental juara itu Sulit untuk didapat Kecuali Kalau kita memang Sudah tertanam Dari Sejak Gini Jadi Kalaupun Misalkan Dari Kecil Udah Sering Juara Dari Sebaginya Ya Sekarang Bikin Baju Juga Juara Terus Tapi Perjuangannya Itu Pasti Selalu Ada Air Mata Kepedihan Sebagi Kayak Capeknya Itu Karena Kesusahan Seperti itu Prosesnya Tidak Sebercanda Itu Betul Kadang Kalaupun Misalkan Kita Melihat Keberhasil Seseorang Kadang Kita Lupa Melihat Prosesnya Dia Jadi Yang Dilihat Hasilnya Kalaupun Misalkan Kita Kadang Lupa Bahwa Prosesnya Jauh Lebih Berat Lagi Dari Hasil Yang Didapat Karena Itu Yang Saya Lihat Dari Sosok Agugi Itu Ketika Saya Lihat Ngerasa Kayaknya Ini Orang Gak Pernah Capek Gimana Gimana Dalam Satu Minggu Bisa Beberapa Kota Dan Bisa Beberapa Kali Pulang Pergi Tasik Jakarta Paling Banyak Berapa Kali Tasik Jakarta Dulu Sempet Waktu Masih Ada Pesawat Satu Minggu Itu Tiga Kali Kita Kalo Udah Satu Minggu Tiga Kali Ke Jakarta Krokan Pak Dulu Enak Dulu Enak Sebelum Pandemi Ini Terhadap Pesawat Terutih Ya Jadi Siang Ke Malamnya itu Masih Naik bis Dan Saya tuh Orangnya Gak pernah Kaya Malu Kaya Untuk Naik Bis Masih 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 Bisnya Juga Prus Klas Mungkin Enggak Secara Tapi Gak ada Prus Prus Tapi Mang Mang Di Pemilaman Tapi Kalo Joknya Harus Dua Jakarta Pemilaman Naiknya Rambutan Rambutan Kayaknya Di Rambutan Mang Mang Bis Ini Tolong Dikosongin Semuanya Amin 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 Kalau Kewes Kan Disini Depan Lanun Ya Nah Jadi Kalau Pulang Ada Bis Yang Girusan Wah Mungkin Nah Ini Kan Turun Dari Parbon Terus Nanti Ada Bis Kayak Gitu Terus Nanti Kan Tengah Turun Depan Lanun Terus Zaman Bahulanya Zaman Bahulah Waktu Merintis Karir Ya Dari zaman Dulu Kan saya Sempet W01 Di Bandung Ya Oke Saya Jangan Pernah Yang namanya Jarang Banget Pakai Mobil Kesini Kesini Awal Itu Kan saya Rumah Di Kawalu Tuh Dari Dari Rumah Ke Apa Kedepan Naik Ojek Ya Abis Dari Naik Ojek Naik Bis Bis yang Jurusan Cik Taman Kenapa ya Bayar dong Bayar Dulu Bayarnya Rp2.000 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 Dari Cicariang Dari Kawalu Itu Bayar Rp2.000 Sampai Terminal Dari Terminal Naik Prima Jasa Prima Jasa Bayar Rp7.000 Sampai Sisa Sisa Lengka Eh Sisa Lengka Naik Elep Lagi Itu Bayar Rp5.000 Sampai Dengan Mohamad Toha Mohamad Toha Naik Angkot Lagi Dua Kali Itu Perjalanannya Tiap Hari Eh Tiap Kali Ke Bandung Tiap Minggu Seperti Itu Jadi Sekarang Jakarta Pakai Mobil Sendiripun Ibaratnya Udah Biasa Udah Terlatih Dari Dulunya Jangan Salah Gitu Dulu Tidak Se Apa Ya Tidak Se Bagus Yang Orang Dihar Karena Kalau Kita Posting Gak Mungkin Kita Maksudnya Saya Bukan Tipe Orang Yang Kesedihan Harus Di Upload Bangun Tidur Harus Upload Apa Apa Harus Apa Enggak Ya Pasti Yang Maksudnya Hal Hal Positif Aja Menunjuk Karya Menjuk Hal Yang Mungkin Experien Betul Betul Jadi Apa Yang Apa Yang Kamu Tanam Maka Makan Akan Itu Mungkin Buat Para Pengantin Buat Para Teman-teman Yang Terinspirasi Dari Agugi Memang Pada Dasarnya Perjuangan Itu Adalah Harus Karena Ketika Kita Telah Berjuang Banyak Ketika Kita Telah Berikhtiar Banyak Karena Kita Pun Nanti Ketemu Hal Yang Lebih Berat Lagi Dan Kita Sudah Siap Jadi Berjuang Terus Berjuang Terus Karena Nantipun Ada Waktunya Kalian Menuai Hasilnya Jadi Apa Prosesnya Menuju Kesembilan Tahun Perjalanan Kewes Kebayan Apakah Ada Karakter Yang Menunjukkan Oh Ini Kewes Yang Dimunculkan Karakter Dari Seperti Apa Kebetulan Kan Di Perusahaan Kita Ada Dua Brand Yang Pertama Kan Yang Kewes Itu Cakupannya Memang Khusus Kita Untuk Wilayah Rian Timur Dan Jawa Barat Sekitarnya Maksudnya Jawa Barat Yang Lebih Dekat Ke Pering Antipun Paling Kalau Jawa Itu Paling Jauh Kita Hanya Bisa Menerima Ke Purwakar Purwakartok Paling Jauh Itu Ya Karena Kalau Kewes Kebaya Kita Gak Bisa Cakupannya Luas Karena Berhubungan Di Kita Apa Arusnya Juga Memang Cepat Jadi Kita Tidak Bisa Bener Yang Kesana Kemari Cuma Betul Nah Kebetulan Di 2018 Saya Apa Kayak Apa Ya Punya Inisiatif Ajalah Bismillah Sebenernya Kan Sebelumnya Kadang Ada Klien Yang Dari Jakarta Dari Bekasi Dan Sebagainya Kenapa Apa Kita Gak Bikin Galeri Aja Di Jakarta Akhirnya Bismillah Lagi Itu Kayak Coba Coba Lagi Kayak Apa Ya Dengar Kayak Digosok Siapa Tahu Dapet Sesuatu Kan Ya Bikin Brand lah Namanya Gunugur Nugraha Dan Alhamdulillah Cakupannya Itu Memang Seluruh Indonesia Gitu Karena Baju-baju Kita Juga Apa Kayak Ke Aceh Ke Padang Ke Palembang Ke Bengkulu Terus Ke Seluruh Jawa Ke Bagian Bagian Timur Itu Kita Kalau Gak Salah Pernah Ke Kalimantan Gitu Dan Nanti Juga Alhamdulillah Ada Yang Ke Kalimantan Juga Progress Ada Beberapa Klien Yang Memang Di Luar Pulau Juga Nantinya Dan Kemarin Kemarin Juga Ada Alhamdulillah Gitu Karena Kita Memang Memanajian Gimana Caranya Ini Apa Baju Baju Kita Itu Bisa Dipakai Oleh Seluruh Orang Di Indonesia Oke Luar Oke Jadi kesimpulannya Ada dua Perusahaan Ya Ada Kewas Kebaya Ada Bugi Nugra Ada Kebaya 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 Yang Tinggal Sepenjawa Barat Ya Paling Jauh Dan Untuk Lugin Lugra Itu Cekupannya Nasional Ya Insyaallah Kecuali Kalau Untuk Keluar Mungkin Ada Beberapa Yang Harus Kita Pelajari Itu Karena Ada Beberapa Juga Ini Saya Mau Sewa Ke Singapura Saya Saya Gak Terlalu Ya Itu Harus Benar Dita Pelajarinya Luar Biasa Tapi Perbukaan Kayaknya Yang Paling Banyak Itu Salah Satu Malaysia Ya Betul Sempat Ada Juga Cuma Ya Karena Memang Kita Agak Susah Komunikasinya Karena Saya Juga Kesibukannya Bulat Balik Jakartanya Itu Yang Bikin Kayaknya Kalau Harus Dengan Sejauh Itu Kayaknya Enggak Dulu Mendingan Ya Udah Kita Maksimalkan Aja Di Nasional Oke Boleh Bertanya Dulu Kalaupun Misalkan Tadi Kan Memang Gugin Ubraha Sama Kewas Kebaya Berdasarkan Lokasi Sudah Dibahas Jaraknya Red News Ataupun Daerah Yang Bisa Dikover Tapi Kalau Secara Segmentasi Market Apakah Itu Berbeda Apa Gimana Ya Kalau Untuk Market Jelas Ya Kalau Untuk Kewas Kebaya Market Untuk Wilayah Disini Sekitarnya Kalau Untuk Market Di Gugin Ubraha Ya Kita Untuk Mungkin Eksklusifnya Dari Gugin Ubraha Oke Berarti Sesuai dengan Apa yang kita Lihat Kayaknya Kalau Misalkan Gugin Ubraha Jauh lebih Eksklusif Nih Kayaknya Karena Akhirnya Mungkin Bajunya Juga Tidak Sebanyak Yang kewes Mungkin Yang Pertama Gak Sebanyak Yang kewes Yang Keduanya Kita Banyak Orang Yang Perdana Ya Perdana Itu Jadi First Rand Oke 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 Dari mana Nama kewes Orang-orang Itu Sebenarnya Dari Sampai Sekarang Kebanyakan Julangnya Itu Kewes Oke Kewes Klien Kesini Juga Banyak Kewes 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 Itu Sebenarnya Dari Bahasa Sunda Nih Dari Bahasa Sunda Kebetulan Saya Itu Kan Apa Berada Di Paguyuban Mojang Jajaka Tuh Nah Mojang Jajaka Kewes Gendes Ya Betul Ada Kewes Gendes Di Mojang Jajaka Itu Ada Peraih Kewes Gendes Nah Kewes Itu Artinya Anggut Artinya Itu Yang mengenakan Itu Cantik Ganteng Itu Yang Pakainya Itu Benari Dan Yang Bagus Bagus Tapi Kewes Itu Untuk Perempuan Muda Enggak Kalau Di Arti Bahasa Sunda Itu Kewes Itu General Hanya Untuk Mungkin Di penamaan Acara Itu Lebih Keperempuan Tapi Pada Akhirnya Kenapa Saya Milih Kewes Itu Ya Karena Memang Setiap Orang Yang Memakai Baju Kebaya Kebaya Harus Bisa Menjadi Cantik Ganteng Anggun Gagah Nari Harismatik Dan Sebagainya Maka Terbitlah Kewes Kebaya 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 Di 2014 Nah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Calon Pengantin Juga Kalaupun Misalkan Untuk Kebaya Start From Berapa Dan Tugi Nubraha Start From Berapa Boleh Dijawab Sekarang Atau Harus Nanya Dulu Lewat Admin Untuk Para Calon Pengantin Yang Mau Boking Kebaya Boleh Kalau Yang serius Langsung Ajar Dan DM Karena DM Itu Jarang Sekali Saya Balas Jarang Sekali Karena Yang Admin Instagram Itu Tetap Saya Pribadi Cuma Saya Gak Pernah Balas Gitu Gak Prabalas Bagi Orang Yang Menanyakan Pricelist Karena Gini Kalau Ada Orang Yang Serius Menurut Saya Kalau Ada Orang Yang Serius Kita Mencantumkan Ada Di Profil Ada Whatsapp Langsung Aja Ke Admin Start From Insya Allah Pokoknya Itu Apa Ya Harganya Terbilang Relatif Untuk Bisa Dijangkau Masyarakat Bisa Bisa Dijangkau Untuk Semua Masyarakat Yang ada di Kota Tasik Jadi Semuanya Bisa Penyesuaian Yang digugin Ubraha Insyaallah Ya harganya Tidak akan Mahal-mahal Masih Standar Jakarta Tapi Memang Bukan Sebenarnya Gini Yang di Kewes Juga Saya tetap Memaksimalkan Karena Kita juga Harus Gimana caranya Yang Dua brand Ini Sama-sama Menarik Sama-sama Dapat Banyak Perhatian Banyak orang Dan Sama-sama Banyak Lainnya Gimana caranya Kita harus Bisa Tapi Gimana caranya Kita harus Bisa Membedakan Antara Ini Gugin Ubraha Ini Yang Kewes Kebaya Tetap Ada Perbedaan Karena Memang Walau Bagaimanapun Dua brand Ini Memang Ada Perbedaan Dari Segi Price List Dari Segi Material Dari Segi Detailing Dari Segi Semuanya Tapi Bukan Berarti Yang Kewes Kebaya Ini Kita Hanya Biasa Biasanya Enggak Tetap Kita Masuk Tetap Tapi Kita Disesuaikan Dengan Daerah Kalau Kewes Kan Kita Daerahnya Ditasi Paling Jauh Kita Ke Kuningan Sumedang Gitu Ya Kalau Yang Kesana Ke Apa Ke Jawa Jawa Ke Purokertong Kita Penyesuaian Oke Siap Untuk Dari Segi Pembuatannya Gaut Sama Kebaya Itu Disurut Mana Menurut A Kalau Saya Jujur Lebih Sekarang Itu Lebih Seneng Menekuni Dunia Kebaya Kebaya Ternyata Dunia Kebaya Jadi Lebih Interest Ke sana Gitu Ya Lebih Apa Ya Lebih Feel Oke Kalau Dress Susah Gampang Susah Susah Gampangnya Karena Memang Tetap Ada Beberapa Teknik Yang Kita Harus Bisa Apa Harus Bisa Kita Olah Lagi Ya Benar Kalau Dipilih Kesulitan Mana Kebaya Dengan Dengan Dress Sebenarnya Dress Memang Agak Lebih Sulit Tapi Kebaya Memang Saya Lebih Cinta Oke Jadi Kayaknya Pun Kalau Kebaya Itu Memang Khas Indonesia Memang Cuma Ada Di Indonesia Kan Gak Jelas Jadi Lebih Authentic Jadinya Ketika Bikin Karya Dengan Berkasih Di Kebaya Betul Karena Setelah Yang 2018 Itu Saya Buka Brandy Gugin Negraha Yang Pada Akhirnya Saya Jadi Banyak Ilmu Jadi Banyak Ilmunya Itu Beragam Adat Itu Jadi Kita Pernah Merasakan Dari Mulai Sumatera Dari Mulai Kita Daerah Jawa Sampai Dengan Yang Luar Pulau Jawa Yang Lainnya Alhamdulillah Kita Merasakan Dan Belajar Dari Sahab Kalau Misalkan Untuk Bagi Daerah Kesemateraan Kayak tadi Aku Jawa Atau Misalkan Kelimatan Dan Lain Sebagainya Yang Paling Sulit Apa Dalam Segi Pemasangannya Atau Apa Untuk Daerah Mana Tentangannya Lebih Gede Yang Tentangannya Itu Sebenarnya Bikin Baju Makassar Makassar Bikin Baju Bodoh Tapi Tapi Orangnya Harus Pinter Tentang Tentang Ngelek 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 Kalau Pakassar Itu Ciri khasnya Baju Bodoh Baju Bodoh Namanya B D-O D-O Baju Bodoh Namanya Baju Bodoh Tapi orang Spinter Pak Tapi Bikin Harus Bidah Tapi secara Arti Bodoh Itu Apa Adat Adat Baju Adat Namanya Gini Kalau Untuk Sumatera Itu Kayak Melajuan Baju Purung Bajunya Baju Bodoh Kalau Yang Jawa Itu Kutubaru Kutubaru Atau Gak Kartini Gitu Nah Kalau Makassar Baju Bodoh Tapi Ini Bercanda Aja Maksudnya Orangnya Itu Harus Bintar Karena Itu Sulit Banget Ibaratnya Feel Itu Harus Dapet Karena Ada Beberapa Yang Kita Harus Langsung Di Badan Si Orang Yang Pak Oke Mungkin Parian Bantu Disini Di Pim Bisa Baju Bodoh Seperti Apa Ada Di IG Gugin Ugrana Ada Ada Pake Baju Nevi Juga Ada Oke Intinya Nanti kita Lihat Karya-karya Dari Tim Kreatif Nyari Gaya Itu Tingkat Pusen Karena Apa Yang Bikin Itu Challenge Itu Bukan Seperti Kebaya Seperti Ini Kebaya Kebaya Halus Kalau Baju Bodoh Itu Ada Beberapa Yang Harus Seperti Kita Bikin Balon Balon Di Draping Langsung Berarti Kalau Baju Udah Dipit Sesatu Orang Kayaknya Nggak Bisa Dipake Di Orang Lain Mungkin Bisa Jadi Harus Dirubah Lagi Jadi Kalau Baju Bodoh Itu Feel Harus Dapat Di Tiap Si Pemakai Oke Jadi Kayaknya Kita Harus Minum Atau Kopi Boleh Boleh Untuk Kopinya Kopi Sepada Oke Kita Masuk Untuk Antar Kopi Oke Karena Untuk Kopi Orang Orang Pertama Yang Beda 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 Kalau Sebenarnya Kalau Material Sama Aja Dari Mulai Apa Kurang Lebih Bahannya Ya Ya Gitu Gitu Aja Cuma Pengolahannya Dari Mulai Segi Ini Alur Misalnya Alur Alur Yang Paling Signifikanya Terdapat Di Base Cap Di Pria Justru Gitu Misalnya Alur Jawa Alur Jawa Dengan Alur Sumatera Itu Pasti Beda Gitu Kalau saya Bikin Ya Maksudnya Kalau Alur Sumatera Itu Lebih Bajunya Itu Detail Bidinya Menyerupai Songket Tumpal Songket Tapi Kalau Jawa Lebih Serang Di Ikiran Dan Yang Jadi Penasaran Buat Saya Adalah Untuk Bikin Karya Yang Seperti Ini Contohnya Bahannya Apakah Memang Kita Cari Semuanya Ada Di Sini Atau Maksudnya Itu Di Indonesia Atau Ada Yang Sampai Nyari Kemana Gitu Ataupun Ada Hal Yang Sulit Untuk Dicari Untuk Proses Baju Contoh Lain Misalkan Kalau Bahan Emang Banyak Di Indonesia Cuma Kalau Saya Memang Lebih Seneng Beli Di Tempat Tempat Yang Memang Yaitu Nomor Satu Di Indonesia Karena Memang Secara Kualitas Bagus Dan Secara Ekslusif Memang Si bahan Itu Lumis Aduh Hatu Jadi Sebetulnya Ini Kopi Yang Favorit Harus Kita Sebut Grand Namun Karena Belum Ada Sponsor Jadi Kita Ganti Tuhan Kemesan Yang Lain Bagi Teman-teman Yang Punya Produk Kopi Boleh Untuk Dikirim Tiap Hari Selasa Kesini Karena Minggu Depan Pun Kita Ada Acara Kopi Saya Minum Air Mineral Dulu Kalau Dari Rasa Kopi Ini Kayaknya Gugi Sudah Tahu Kopi Mana Ini Dari Mana Kalau Sang Gugi Bisa Kopinya Boleh Kirim Karena Ini Jujur Kopi Yang Selisih Beli Jadi Balik lagi Soal Yang Tadi Soal Pake A 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 Balik Soal Soal Baju Akhirnya Ternyata Di Balik Produk Atau Karya Yang Luar Biasa Juga Ternyata Memang Bahan Bakunya Harus Luar Biasa Bener Baju Kofi Kalau Fotografer Mungkin Kamera Kameranya Juga Harus Bagus Dan Jangan Salah Juga Agug Luar Biasanya Seperti Minyak Saya Motret Wedding Agugi Note Balik Kamera Dan Ternyata Kamera Agugi Yang Lebih Bagus Sama Jadi Memang Kata Kucinya Harus Jadi Yang Terbaik Dengan Bahan Yang Terbaik Proses Juga Harus Yang Terbaik Karena Dengan Cara Itu Akhirnya Terciptalah Karya Yang Luar Biasa Dan Satu Lagi Dan Harus Mencari Terus Terusan Ilmu Jangan Puas Terus Jadi Ilmu Itu Harus Kita Cari Terus Karena Kalau Kita Merasa Puas Ada Kalian Kita Itu Bakalan Sedikit Demi Sedikit Turun Kalah Dengan Orang Orang Yang Memang Senang Dengan Mencari Ilmu Dan Senang Dengan Mencari Inovasi Jadi Kata Kunci Yang Saya Dapet Itu Salah Satunya Lagi Memang Kata Kunci Banyak Kalau Dari Tren Agumi Terus Demunya Tidak Tau Dimana Jadi Masih Prosesnya Masih Terus Terus Dan Kita Gak Tau Sampai Mana Tapi Yang Pasti Fluktuasinya Terus Naik Dan Itu Luar Biasa Karena Yang Kita Lihat Dalam Sebuah Korporasi Atau Bisnis Fluktuasi Naik Turun Pasti Ada Tapi Yang Kita Lihat Mungkin Yang Misalnya Aja Sebenarnya Kita Dengarkan Dengarkan Lampak Ada Hal Yang Yang Paling Signifikan Menurun Itu Pas Pandemi Itu Aduh Berbicara Pandemi Kan Misalkan Kita Cerita Pandemi Turun Naik Turun Udah Pastilah Ya Semuanya Kenapa Itu Turun Naik Aja Kita Yang Enggak Bisa Keprediksi Ya Kalau Dunia Wedding Untuk Di Area Piangan Timur Ini Kita Itu Pasti Untuk Apa Untuk Yang Kurang Bulan Kurang Nggak Ada Wedding Itu Kan Di Bulan Yang Pertama Bulan Ramadhan Itu Pasti Garang Lagi Libur Libur Saffar Lagi Saffar Saffar Maksudnya Dulu kan sebelum pandemi Kita itu Yaudah Paling dua bulan aja Yang kita harus Lehat Kita harus bisa Gimana caranya Apa Nabung Dan memang semua Tetap terbayar kan Di dua bulan itu Jadi Kita subsidi silang lah Tapi Pas semenjak pandemi ini Banyak sekali hal-hal yang Enggak terduga Jadi Bukan cuman Ramadhan Saffar Tapi PSBB PSBB PPKM Lanjut Level 1,2,3,5 Dan sebagainya Ya Intinya Untuk Dalam hal keuangan Kita harus rajin-rajin Menabung Oke Dan ini Salah satu Karga yang luar biasa Ini pakai Nama Dewi Persik Dalam acara Akademi Kalau gak salah Luar biasa Saya lihat di TV ini Gemerlap Gemerlapnya beda itu Namun Namun Bahasa Sunda Burisak Burisak Ini siapa Si Fahju Yang kemarin Ini bridesmaidnya Lesti Lesti Oke Yang belum tahu Agugi itu Ikut adil juga Dalam si Banyak-banyak hal Priwetnya Semuanya Oh ini Lesti nya Ini waktu acara margin Nika Oh ada tuh Aguginya di belakang Tuhan Kelihatan ya Oke Luar biasa Memang Jadi Ini pas lagi margin Berapa orang ini Aku tahu ya Tujuh 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 Jadi dibalik wedding-wedding Spektakuler Di saat ini Ada sosok Agugi yang Membuat baju-baju Luar biasa Amin Amin Kalau dari bahan Paling lagi ke bahan ya Karena kan Kita suka penasaran ya Dari bahan Pernah gak mencari bahan Yang paling jauh Atau gak paling mahal Pernah Yang paling jauh pernah Di mana tuh Di Arab Di Arab Serius ya Di hidup Dia sampai Mama tuh bilangnya gini Kamu tuh ya Gitu Pake bahasa Sunda deh Biar enak Manetenya Manetenya Ke Arab Bahan 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 Sakolat Bahasa Bahasa orang tua Tapi keberkahannya beda Sekarang beribadah Menjadi berkah Lewat kain Gak Betul Kan Kita juga Kalau pas Kalau tiap umroh itu Kalau umroh Ada waktu segangnya kan Jadi Seneng aja Seneng aja Cari-cari kain Ih Ternyata Di Arab Kayak gini ya Kain-kainnya Dan akhirnya Inilah Sampai over Bagasi Oke Oke Berarti ya Kalau misalnya Agunggi disana Cari kain Kalau saya nyari Spot foto Karena kan saya berangkatnya Untuk foto Memang Betul Kalau saya Sekalian jadi turgin aja Begini ya Nanti bareng pasangan Nah Itu kan dari Arab Sekalian ibadah Apakah itu sengaja Atau tidak sengaja Apa sekalian Gitu Oh nanti ada klien Gak tau juga Pas Gak tau juga Pas di Arab Ada kain ya Tapi pas Pas Apa Pas nemu Eh Kayaknya cocok deh buat ini Cocok deh buat klien ini Cocok deh buat klien ini Kayak gitu Pada akhirnya Dipake sama klien Oke Kayaknya itu Sangat-sangat limited Banyaknya pun harus dihitung Sama ungkos Betul Betul Harus dibanding lurus ya Cuma kalau kain termahal itu Ya Ehm Dihitungnya per meter Per fit Per meter Per meter Lumayan Agak lumayan Boleh dibocorin gak Buat ini temen-temennya Yang sebanding Sama-sama Yang di persik ya Kalau yang di persik Sebenarnya Kalau dibanding Dengan desainer lain Masih jauh ya Cuma kalau yang di persik Persik ini Harganya kalau gak salah Itu 4 juta per meter Oke 4 juta per meter Belum pernah perniknya Belum apa? Belum Kalau saya kayaknya 4 juta bahan udah jadi Baju untuk 3 tahun 4 tahun Terus yang waktu Pemotretan Dan waktu Barang besa Oke Yang bertiga Yang sama Ali juga Dekorasi Ya Itu sama juga Sekitar ada yang Sampai 5 juta per meter Luar biasa Lumayan sih Seru lumayan Itu di balik Harganya yang luar biasa Harganya yang luar biasa Ada bahan yang luar biasa Karena Walau bagaimanapun Kadang-kadang ya Gerget juga Gitu Gak beli bahan ini Aduh Kayaknya Karena udah Sukanya ini Kalau saya Itu gak pernah Gak pernah Hemat di Material Oke Gitu Makanya Alhamdulillah Bisa bertahan Sampai sekarang ini Kita juga Ibaratnya gini lah Kalau makanan Dikurangi bahan Rasanya juga kan Jadi berkurang Nah itu Saya juga bikin Bikin baju ini Kalau dikurangi materialnya Kayaknya Rasanya Bakalan gak pas Jadi mendingan Mengorbanin yang lain Dibanding memilih Bahan yang biasa saja Dan materialnya Kalau bahan biasa Yang penting Materialnya harus bagus Jadi Ya akhirnya Saya gak kebayang Pusingnya pak Dari mulai Mikirin bahan Mikirin bentuk Bahannya perlu Berapa meter Kebayang Kalau kita yang gak tahu Bahan Tau-tau kurang pak Aduh Biasanya Kalau dari Apa sih namanya Dari satu klien gitu Itu Untuk membuat Satu baju itu Kan tetap perlu Tim kan ya Ya pasti Tim produksi Tim produksi Itu dalam satu Baju itu Dalam satu karya itu Perlu berapa orang Berapa tangan Berapa tangan gitu Yang pertama kan Orang jahit Orang jahit Orang pola Orang jahit Orang aplikasi Orang Orang payet Finishingnya Itu finishing Yang bisa sampai Satu baju Tujuh orang Lima orang Gitu Gimana Kerumitan bajunya Juga Kalau bajunya rumit Dan diburu-buru Ya itu harus Cepat Kita harus Terjadi Oke Satu pertanyaan dari Issa Sebelum ke Dejet lagi Baju yang paling singkat Prosesnya berapa hari Dan baju yang paling lama Sampai berapa hari Yang tersingkat Dan terlama Dejet juga mau hitin nanya Yang paling singkat Yang paling singkat Pernah bikin klien Itu dua minggu Gatau seminggu Seminggu ya Seminggu Terus yang waktu Leslie kemarin juga Itu cuma lima hari Waktu pre-wet Itu lima hari Karena baru dikabarin Leslie mau pre-wet Mau photoshoot Awalnya Mau photoshoot Gini-gini temanya Ini-ini Bajunya baru ya Pada akhirnya Gimana caranya kita harus Buat yang maksimal Terus Yang waktu Marjin juga Pas pre-wet Pas pre-wet margin Juga itu Kalau gak salah Sepuluh harian Sepuluh harian Rumayan sih Agak Pres tenaganya Sepuluh hari Kalau Kalau yang saya pikirkan Kayaknya Takut ada yang Gitu Oh ngedadak Tapi ternyata Dengan Keliti Akhirnya Semuanya beres Dan nampak Luar biasa Dipakai di pengantin Dan karena Agugi Karena udah punya experience Yang luar biasa juga Oke balik lagi Tentang yang SDM Tadikan siapa aja Yang pegang bajunya Agugi Satu Kok jadi nambah terus Pertanyaannya Karena percayaan itu Ya spontanitas Betul Betul Tidak apa Baju yang Baju yang AA Ini Jual Atau yang A ini Bikin Ini beda dengan Baju-baju yang biasa Betul Tentunya SDM-nya harus yang seperti apa Karena Kriteria Kriterian Kan kalo bikin kawas Dikin ke meja Kebayangkan Gimana Kalo untuk SDM Untuk dibalik karya yang luar biasa Seperti apa kriterianya Kriterianya harus pintar Betul 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 Karena Semuanya beres Tipikal orang yang Apa ya Udah liat Kalau bahasa Indonesia rudetan Apa sih? Apa ya? Rudetan Kalo gak Gak Dengan orang yang satu frekuensi Itu Bawaannya Mumet terus Bawaannya Bersih terus Jadi intinya Yang orang produksi Harus pinter Harus ngerti kemauan Oke Jadi harus ngimbangi Juga Karena kalo gak ngimbangi Ya gak bisa Karena Waktu Alhamdulillah 2018 Kan Saya Sekolah juga Tuh Short course Di Esmo Jakarta Jadi Setidaknya Nambah Ilmu Lagi Yang bisa saya bawa Yang bisa saya bekali Dan Di aplikasikan Dan diajarkan lagi Dan di sharingkan lagi Bersama tim produksi Gitu Yang pada akhirnya Ya Alhamdulillah Bisa sampai Sekarang ini Jadi terus Kita belajar Bersama-sama sih Sebenernya Gitu Dari mulai Saya juga Belajar Dari Gak bisa Misalnya Saya Dengan seenaknya Bilang Aku Saya pengen bikin Baju gini Ya gini Gini Tolong Bikinin Sekarang juga Gini 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 Gak bisa Tetap Karena saya juga harus Tahu tekniknya Tahu Itu sulitnya Seperti apa Tahu itu Kita paham lah Harus benar-benar paham Dari mulai Apa Dari mulai teknik pola Sampai dengan teknik payet Gitu Payetnya saya pengen Ini Terakhirnya 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 Finishing touchnya Saya pengennya Seperti ini Ini Dan tiap baju Beragam Gak semua sama Itu yang menjadi Salah satu Tantangan juga Karena Baju Kalau belum di Finishing Itu belum Bernyawa Gitu Gimana caranya Jadi si baju itu Harus Punya nyawa Ketika dipakar Karena gitu ya Kalau misalkan Masalah baju Kaya Apa ya Ketika orang Pake baju Biasanya Biasa aja Tapi ketika orang Sebiasa-biasanya Orang Pake baju Yang luar biasa Karismatinya Bakal nambah Setuju gak Setuju Intinya Hati kita juga Harus Bicara Tentang Sebuah proses Bikin baju itu Balik lagi Di balik Maha karya Ada hal yang gak bisa Dijelaskan oleh teori Manapun Yaitu Feel Itu sulit loh Itu gak bisa Dan Kadang Akhirnya Yang bisa merasakan Kepekaan terhadap Sesuatu itu Yang buatnya Ini dapet apa enggak Ini ada yang kurang Kadang Kalau misalkan kita Makan Makan Sudah jelas Ini kurang Garamnya Ini kurang Sausnya Gampang kalau makanan Tapi kalau karya Itu kadang gak bisa Dijelaskan dengan Kata-kata Akhirnya Definisinya Ini feelnya dapet Ini feelnya enggak Mungkin yang dirasakan Dijelaskan juga sama ya Tentang Sebuah Gambar Yang kita Capture Betul Ketika kita Melihat hasilnya Apakah si gambar itu Memang Maknanya penuh Atau memang Ini jelas Hanya sebuah gambar biasa Jadi ketika Semakin kita Mengikuti proses Semakin kita Terus Mengasah ilmu Semakin kita Tahu Ternyata kita itu Banyak salahnya Oke Oh ini itu harus Dibenerin Ini harus Dibenerin Kenapa ya dulu Nggak dibenerin Karena mungkin Dulu itu ilmunya Belum kesana Tapi semakin hari Itu ilmunya Semakin Alhamdulillah Gitu ya Semakin kita Belajar Semakin tahu Jadi oh ini harus Seperti ini Ini Seperti ini Cara untuk kita Punya nyawa Yang bagus Untuk satu baju Itu harus Seperti ini Nah tadi kan Baju yang paling Sebentar lah Singkat lah ya Bikinnya itu kurang lebih 5 hari 10 harian Nah paling lama Karena saking sulitnya Atau apa gitu Paling lama Pernah ya Dulu Karena Sebenarnya Itu bajunya Santai Nggak terlalu Apa Nggak terlalu Diburu-buru 3 bulan Juga pernah ya 3 bulan 3 bulan Tapi itu Maksudnya Nggak terburu-buru Tapi kalau Diburu-buru Ya Range waktunya itu Sebulan lah Dari mulai Apakah apanya Sampai beres Sebulan Yang penting Nggak malam ini Pesan Besok harus selesai Kalau kami Di bidang fotografi Itu kan Pasti sudah jelas Ada referensi A, B, C Dan sebagainya Di balik karya A, A Referensinya itu Dari mana aja Banyak Rol model Rol model Rol modelnya itu Pertama saya itu Sangat mengagumi Sesuat desainer Vera Kebaya Ya Oke Vera Kebaya Vera Kebaya itu Ketika dia bikin Itu anggun Selalu jadi Cantik Terus detailingnya Bener-bener mewah Oke Terus dari Apa Dari Ngebentukin Si badan Enak banget Itu menjadi salah satu Inspirasi Penuh Saya Itu Vera Kebaya Tapi Maaf Kan kalau misalnya Itu orangnya Kalaupun misalkan ada Tiba-tiba Lagi lihat apa Kepikiran Oh iya jadi baju Maksudnya itu Lagi nonton Sering Sering Kayak misalnya gini Kalau untuk Itu nantinya Akan ke tema Kayak misalnya Alhamdulillah kan Kayak misalnya kita Mau photoshoot Atau mau Fashion show Itu selalu Ngeluarin tema Enggak asal yang Semua baju Dikeluarin Baju-bajunya Yang penting ada Yang penting show Enggak Yang penting foto Enggak Jadi semua itu bertema Dari mulai tema A B C-nya itu harus Difikirin Nah gitu Kadang-kadang di luar Oh ini kayaknya Lagi mau Lagi mau nginduksi Tema si A Nih Cari-cari 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 Carinya dimana tuh? Carinya Apa di film kah? Bisa di film Bisa di pinterest Bisa di instagram Bisa ketika kita jalan Ketika kita Lagi traveling Bisa juga Makanya itu Kata kunci travelingnya Harus jauh Ya referensinya Banyak Kak Biasanya A Kalau tersengaja nih Karena kan A Biasanya suka traveling juga ya Ya Disebut suka 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 Ya dua Aduh Kayaknya Susah Nah kalau misalkan Lagi butuhin Ah pengen main Kayak gitu Biasanya A Harus Maksudnya gini Kemana pun Sedekat apapun kita Apa Jalan-jalannya Yang penting Kita dalam keadaan Relax Percuma Percuma Jauh Tapi Pikirannya Percuma Kita juga Nggak relax Percuma Mendingan Ya kita jalan-jalan Menghabiskan waktu Satu hari Atau beberapa hari Nggak usah Jauh-jauh lah Sempat yang dekat Tapi dengan Pikiran Dan otak kita Yang benar-benar Harus fresh Kan ini aja juga Nge-fresh ya Ya Betul 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 Beres timburan Loh kok Kerjaan banyak Bersetnya banyak Bersetnya banyak Eh kok Yang transfer banyak Itu penyemangannya Itu yang diharapkan Oke kita tanya dulu Ke operator Kita punya berapa menit lagi Atau sudah berapa menit Untuk live Karena ternyata 5-5 Saking asiknya ya Saking asiknya Pernanya nasib banyak Ada pertanyaannya Di Bersetupan Group2B Ada yang mengirim kopi Oke Siap 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 Taraju Oh Taraju Dari Dari mana namanya Dari Tess Sofia Tula Ili Oh Haju ditunggu pokoknya Langsung aja ya Mau dikirim ke Deisa boleh Mau dikirim ke Kewes Kebaya Eh Boleh Oke Oke Ternyata Ternyata Sehingga cari Kewes Kebaya Atau Deisa Projek Kalo misalkan mau dititipin Deisa Atau Kewes Bisa Karena kita berdekatan Kitalah yang keluar dari sini Sebenernya ini Kalo liat kita liat mapnya itu Cuma terhalang sawah-sawah doang Ya betul Bisa dilempar Tadinya 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 Saya mau jemput Ca Saya jemput aja Ca Isah Oh Iya Ada panggilan usus Ca Ica Ica Lucu banget ya Menja banget Karena kita temennya udah lama Iya Iya Lucu kan Lucu sih Lucu Gemes gitu namanya Karena kalo SG itu kelepasan banget sih Eh itu kan Ada yang nanya lagi gak? Ada lagi? Ada Dari Sabar Rokki Dari siapa? Oke kita 55 menit Anggaplah sudah 1 jam Dari Hizni Ardi Apa? Tren warna untuk tahun 2022 Kira-kira Oke Pertanyaannya sama dengan yang ada di kita Sebenernya gini Untuk tren warna sendiri Kalau kita ngelihat dari Paris Itu kan tren fashion Kita pasti ngenduknya ke Paris kan? Paris atau Libanon ya Libanon Libanon juga Untuk fashion wedding ya Fashion wedding Atau gak Itali Gitu Eee Sebenernya Eee Kalo diadaptasikan ke kebaya Dan ke baju-baju wedding pun Itu kadangkala Tidak akan terlalu cocok Oke Jadi sebenernya Apapun itu warnanya Yang penting nyaman Oke Yang penting Eee Apa Orang itu cantik dilihatnya Gitu Gitu Mau warna apapun juga Sebenernya Tren warna itu Tidak menjadi patokan utama Gitu Yang menjadi patokan utamanya itu Eee Kalo saya Gitu Sekarang-sekarang ini Lebih senengnya Yang timeless Timeless Jadi bikin Bikin sesuatu itu Yang memang timeless Mau Orang upload sepuluh tahun Yang akan datang Itu masih Mereka tuh gak malu Gitu Mereka tuh masih Masih seneng liatnya Gitu Makanya Saya juga ke tim make up gitu Yang di kewes ini Eee Gimana caranya kita harus bikin Make up itu timeless Tidak boleh berlebihan Tidak boleh membuat sesuatu Yang memang Eee Lagi yang bener-bener lagi Kekinian banget Dan itu Musim banget harus seperti Enggak Tiba-tiba kalo saat itu Udah ngelusin lagi Oke Nah betul 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 Karena sesuatu yang timeless itu Ya memang Basic Basic Dan itu klasik ya Betul Jataunya itu mahal Gitu Cuma Untuk beberapa Insya Allah Sekitar akhir Septemberan ini Mudah-mudahan Kalo gak pertengahan Mau ngeloncing juga Eee Ada Beberapa tema Busana yang memang Agak berbeda Busana 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 Temanya sebenernya Victorian Contemporary Dari namanya udah binum Kalo saya sih jadi Tapi udah kebayang keren gitu kan Inspira Jadi kayak Ingin mengadaptasi Gaya Busana tahun Abad 18 Abad 18 Abad 18 17-18 Oke Dan diadaptasikan ke Gaun Pengantin Ke dress pengantin Yang kita Apa Yang kita adaptasikan juga disini Oke Disesuaikan Disesuaikan disini Ini cuma Kayak lebih pengen ngeluarin tema itu Karena itu kan tema yang klasik Tema yang klasik Abad 18 Abad 18 Abad 18 Dimana abad 18 itu Di negara-negara Eropa ya Khususnya Para bangsawan Itu memakai baju yang Super eksklusif Kalo menurut saya ya Itu kayak Bener-bener Baju-baju yang Mereka kenakan tuh Rumit Gitu Rumit Cantik Dan keliatan Bener-bener orangnya tuh Bangsawan Oke Gitu Orangnya itu Apa ya Bener-bener Berwi bawahnya itu Keliatan banget Anggunya keliatan Terus Gagahnya keliatan Makanya kayak Lebih tertarik aja sih Yang saya Jadi gitu Verse 2Wi ya Ember-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em Betul Jadi kalo sekarang tuh Agudi sama tim Mau bikin warna anu Warna apa Enggak Terus Enggak Warna anu Ya udah Jadi lebih kemudi saya aja Kalo mau bikin baju Ya saya lebih sukanya Apa Bikinnya warna ini Ya bikin warna ini Oke Siap Abad 18 Nah tadi tak Sebelum kita berbicara kan Biasanya nyari-nyari ini Kak Ada bahan Telaten Atau apa gitu Nah biasanya bangsawan Pakainya kayak gitu ya Atau gimana Lebih Sebenernya gini Kalo untuk bahan Itu kan Pergantian zaman juga pasti beda-beda ya Cuma Dari segi cuttingan Dan desain Ada beberapa patokan-patokan desain Yang memang Itu Menggambarkan Apa Di era Victorian itu Gitu Kita turun lah Era Victorian Oke Coba deh liat Itu bener-bener Yang saya pikirkan langsung gini Kayaknya baju bangsawan Yang di film-film Udah kebayangkan kayak gimana Ekornya panjang lebar Badannya ngefit banget Ya Yang di pinggang itu kecil gitu Ya bener-bener Dan yang pasti Kebayangnya pun fotonya pun Udah kebayang kayak gimana Pasti di castle Apa kayak gimana Karena Kebetulan kan insya Allah Nanti kayak Ya Dan cocok banget Untuk di studio baru Bukan studio baru Galeri baru Galeri baru Betul Dan karena memang Si galeri Alhamdulillah Yang nanti kita akan pindah juga Kurang lebih Si tema Apa Tema Gaya rumahnya itu Gaya galerinya itu Victorian juga Oke Victorian Iya Mudah-mudahan lah Jadi cocok model baju Model rumah Ya intinya perpaduan yang luar biasa Nanti kita tersunggu banget Nanti kita live-nya di sana bisa Siapa? Boleh ah? Boleh banget Boleh banget Oke Oke Jadi itulah Mungkin ada pertanyaan dari Vicky? Oke Ini banyak pertanyaan di kita Oke Yang pasti Salah-satunya ini nih Tapi sambil menanyaan juga Oke Gak apa-apa karena Waktunya lagi nyatai juga Ini sepertinya Belangkat ke rumah nanti Enggak Belangkat ke rumah tidur Oke Ini Kita memanfaatkan waktu Ini eksklus banget lah Tapi Orangnya Gak bisa tidur cepet Makanya kenapa Mata hitam juga Jam 2 Jam 1 Dulu sih ya Tapi sekarang Jam 12 lah Ada pertanyaan nih Agak lucu juga Kayaknya Termasuk semua orang juga Yang berbisnis Atau punya usaha Pasti Pernah Merasakan hal ini Pertanyaannya adalah Untuk usahakan Pasti Akan ada aja Yang minta Harga teman Bagaimana tanggapannya Kita kasih harga teman Oke Oke Jadi harganya emang Udah harga teman Ada Ada harga teman Ya kalo dibilang Gak ada Gak mungkin ya Tapi kalo ada Ya ada Harga teman ada Kalo harga mantan ada Harga mantan ada Harga mantan Sempet ada Ada juga Dikasih juga Lebih 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 spesial Harganya Yang dikasih ke Deissa Bentar Jadi Apa Ya pasti memang luar biasa Untuk saat itu 2017 ya Ayah 2017 Bulan Oktober Pake baju dari AA Dan yang dirasa Salah satu pengantin yang gak ribet Oke, itu pertanyaan yang pasti ada. Pengantin yang nggak ribet sama ribet itu yang seperti apa? Karena memang pada dasarnya gini, wedding itu memang halnya kompleks banget. Pengantin A sama B bisa berbeda. Sebenarnya bukan pengantin ribet ya, cuma jadi si calon pengantin yang memang punya kemauan khusus. Kemauan dimana itu ada yang memang diluar kapasitas kita, diluar apa yang menjadi fasilitas kita, atau yang memang ada yang memang kita tidak tersedia. Sebenarnya bukan ribet ya, jadi ada kemauan khusus. Beda kemauan. Dan kata kunci berikutnya adalah kita sebagai penyedia jasa, penyedia layanan, mau seperti apa pun permintaannya, kalaupun misalkan kitanya bisa, kitanya sanggup, ya pasti kita... Iya, terkecuali kalau memang saya nggak nyanggupin juga, saya pasti bakal bilang. Tapi kalau misalkan memang sanggup, tapi bukan tesnya agung gini, itu sama-sama dikerjain apa nggak? Ini tesnya bukan saya. Dulu suka, tapi sekarang nggak. Lebih ke, ya udah idealis aja. Ada yang nanya, mas boleh tolong bikinin gini-gini, saya nggak bisa. Ini bukan daerah saya. Maksudnya ini bukan jalur saya, daripada saya nggak maksimal. Silahkan cari vendor yang paling expert di bidang ini. Oke, oke. Jadi pokoknya kalau sanggup, jadi sangpi, kalau nggak ya kan gitu ya? Ya, karena kayak misalnya, kalau kebaya, ya udah saya hajar. Itu udah makanan saya sehari-hari. Tesnya juga di sana. Ya, betul. Cuma kalau misalnya minta yang aneh-aneh, yang dirasa ini adalah sesuatu yang memang tantangan gitu. Bukan saya nggak mau tantangan, cuma itu bukan diranah saya aja. Jadi daripada keluar jalur gitu kan, ya akhirnya mendingan nggak? Betul. Nantinya nggak akan maksimal. Resiko juga akhirnya. Nah, selama perjalanan A, dari 2014 tadi ya? Betul. 2014 sampai dengan reti sekarang? 2012. 2012. 2012? Oh iya, 2012. Sampai dengan detik sekarang. Pengalaman yang paling, apa namanya? Oh ini, misalkan di event ataupun di acaranya. Ya, nggak bisa dilupain itu. Nggak bisa dilupain itu. Nggak bisa dilupain. Kopi dulu. Nanti, jangan nunggu. Dan kita lanjut. Iya, Pak. Iya, Pak. Mantas. Kopinya serasa. Kopi yang baru kenal. Tadi pertanyaannya. Pengalaman, pengalaman. Pengalaman. Yang tak terlupakan. Tak, 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 tak. Harus belum kopi juga. Pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Yang pertama itu di luar wedding ya. Di luar wedding itu. Saya alhamdulillah bisa memakaikan salah satu busana untuk diva Indonesia. Oke. Untuk Chris Dayanti ya. Chris Dayanti. Itu untuk Mimi itu salah satu tantangan. Kebanggaan. Terus salah satu yang benar-benar siapa sih yang nggak tahu. Seorang diva Indonesia. Chris Dayanti. Dan pada akhirnya saya diberi kesempatan untuk membuat baju untuk Mimi. Dan itu menjadi hal yang momen yang nggak bisa terlupakan aja. Gitu. 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 Jadi gini. Ada temen ya. Temen. Terus nelfon lah. Biasa ke Mimi nya. Mimi ini ada temen aku. Gitu. Gini-gini. Ya udah ngobrol aja sama. Apa. Tim stylistnya. Lalu akhirnya stylistnya dateng. Udah gitu. Minta kita ketemuan sama Mimi. Lalu akhirnya saya dateng ke rumah Mimi kan. Gitu. Terus disana kita ngobrol yang bener-bener deg-degan. Aslinya. Kayak kita tuh ketemu siapa gitu ya. Bener-bener. Itu nggak nyangka banget sebelumnya. Nggak nyangka. Nggak nyangka bisa ketemu seorang Mimi itu dan ternyata baik. Super baik. Dia menghargai apapun karya kita. Tapi sekarang. Barang kalian bilang tentang hal ini. Oke. Intinya mungkin kalau anggaplah perbandingan deg-deganya sama apa nih? Yang bisa kebayang gitu sama temen-temen yang lain. Deg-deganya itu adalah ketika fashion show. Hmm. Oke. Tiap kali fashion show. Tiap tahun itu deg-deganya super. Sama sidang di kampus lebih deg-degan mana? Enggak. Di kampus. Enggak. Enggak. Enggak deg-degan. Di kampus itu enggak deg-degan. Kalau di kampus itu karena memang apa ya. Ya udah. Ya udah kita paham lah gitu. Cuma kalau ini kan. Apalagi wedding ya. Betul. Dan deg-degan tiap hal. Dan paling sering deg-deganya itu ya. Kita tiap malam ketika besoknya mau wedding. Oke. Iya. Pasti yang nggak bisa. Maksudnya. Mungkin enggak isya juga ya. Pasti selalu deg-degan ada tiap wedding. Takutnya ada apa dan sebagainya. Kerjaan yang memang secara-secara untuk bisnis memang baik di wedding. Tapi secara mental, secara beban itu luar biasa. Luar biasa. Sangat berat. Bisa sampai nggak tidur kan? Betul. Apalagi kalau kita ngeberangkatin ke luar kota ya. Takut ada apa-apa di jalan dan sebagainya. Takut gimana dan sebagainya. Pikiran itu banyak sebenarnya. Jadi tiap kali. Ya. Sebenarnya deg-deganya itu ya tiap saat. Ketika mau wedding. Takut ada baju yang salah lah apalah dan sebagainya gitu. Meskipun kita udah slow check and recheck ya. Jadi nge-checknya itu dengan dua orang gitu. Dari tim, apa, kepala wardrobe. Dan saya juga selalu nge-check. Saya nggak pernah lepas tangan yang. Ya udah gimana itu aja gini-gini. Enggak. Tetap saya nge-check sendiri gitu. Karena walau bagaimanapun. Terus keliatan banget semua gitu. Iya. Karena kan sekarang sudah musim digital ya. Jadi kirim foto dan sebagainya. Terus saya lihat. Oh ini bajunya gini-gini. Ini kayaknya kurang. Terus kan tiap kali fitting itu. Alhamdulillah sekarang udah sistem digital juga. Oke. Jadi semua udah terekord di, apa, di sistem. Oke. Jadi keliatan. Oke. Siap, ini KD ya. Ya. Sebagai salah satu perusahaan yang paling luar biasa. Kemarin ya. Waktu 2000 berapa ya? Sebelumnya dulu. Event apa pak? What event apa? Show. Show dia untuk acara salah satu brand ambasadornya dia juga. Oke. Jadi dia sebagai brand ambasador di salah satu perusahaan. Ini dia misi acara itu. Betul. Itu kayak bener-bener salah satu tantangan juga. Tapi akhirnya setelah itu ya beberapa kali juga bikinin baju buat Mimi juga. Oke. Sempat bikinin kebaya juga gitu buat Mimi dan sebagainya. Selain public figure ada lagi yang lupain lagi? Yang gak bisa dilupain maksudnya? Atau hal yang pernah lucu boleh. Iya yang lucu. Apa ya? Banyak sih ya. Kalau yang lucu-lucu. Klien-klien tuh. Semua main gak? Semua momen kita. Atau mau ceritain yang tadi sebelum kita online? Oke. Oke. Jadi apa ya? Yang penting sebenernya kita nikmatin aja. Gitu. Siap. Kalau misalkan ini Mak. Dari klien ya. Agugi ini saya punya konsepan nih. Gini-gini nih. Bisa gak ak diwujudin lagi? Kayak tadi sih sebetulnya perdayaannya. Kalau misalnya. Mau request dengan desain yang sudah ada. Misalkan saya ini. Ada. Ada. Banyak. Banyak. Tapi kalau misalnya itu. Adalah masih di jalur saya bisa. Oke. Mereka juga harus bisa menghargai. Dengan apa yang saya. Kapasitas ya. Kapasitas saya. Dengan apa yang saya. Buat gitu. Saya gak bisa menjadi orang lain. Oke. Harus tetap. Jadi diri sendiri. Barang kalian ada pertanyaan lagi. Oke. Sudah. Karena memang. Boleh untuk. Blight to be and blooms to be tahu. Story for Bride ini. Diadakan dengan. Tujuan. Bagaimana. Pengantin. Pengantin. Pengantin di saat. Bingung. Untuk nyari info. Referensi. Makanya kan kita. Datangkan orang-orang. Memang sesuai bidangnya masing-masing. Dan salah satu. Exportnya untuk baju saat ini. Tujuan berikutnya adalah. Untuk meyakinkan pengantin. Yang masih bisa. Bagaimana. Masih bisa berlangsung. Dengan kondisi. Saat ini. Pandemi yang memang. Kita. Sebagai warga negara yang baik. Memang harus mengikuti. Semua. Aturan yang sudah. Diterapkan oleh pemerintah. Namun. Mungkin. Kita. Harus. Membuat yakin juga pengantin. Bahwa. Dengan kondisi saat ini pun. Acara masih bisa berjalan. Ya. Acara masih bisa terlaksana. Baju tetap masih bisa. Untuk kondisi saat ini. Dua kali masih mungkin. Untuk kondisi PPKM. Masih bisa kok. Masih bisa. Sebenarnya gini. Karena gak ada. Di aturan PPKM itu gak ada batasan. Akan. Gak boleh pakai dua baju. Tiga baju. Gak ada kan. Yang jelas tamunya. Dibatasi. Kalau bajunya mau lima juga bisa kan. Betul. Betul. Kita juga mau kok. Hahaha. Yang penting menghasilkan. Yang penting menghasilkan. Yang penting menghasilkan. Pengantinnya kuara. Oh iya. Nanti foto juga. Oh nanti mau berapa baju. Lima kali baju ada casnya ya. Sebetulnya. Fotografer ramai. Fotografer kita banyak. Pengantin kan gak bisa. Gak bisa ganti kan orangnya. Lima kali ganti baju ya. Iya terus orangnya. Kalau kita. Baju pertama ganti fotografer. Ganti kedua ganti lagi. Kamu sip sore ya. Kamu sip baju keempat ya. Nah intinya. Mungkin dari AA. Untuk kondisi pandemi saat ini. Boleh. Kasih. Kasih ini ya. Kasih suatu. Hal yang mungkin. Bisa. 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 Yang pastinya. Untuk para calon pengantin ya. Jangan khawatir. Untuk tetap melaksanakan. Itikat baik. Itikat baik. Karena itu adalah salah satu ibadah. Yang. Apa. Yang sangat baik. Yang sangat mulia. Itu adalah. Menikahkan. Betul. Betul. Makanya. Jangan khawatir. Karena kita juga. Pasti. Dalam. Dalam. Menjaga. Tingkat. Protokol kesehatan. Terus. Para vendor juga. Saya yakin lah. Mereka akan sangat. Menjaga. Menjaga. Apalagi. Wowo ya. Betul. Kalau saya lihat juga. Wowo di Tasik. Sudah bagus ya. Sudah. Bagus. Untuk bisa. Meng. Atur. Dan mengkoordinasikan. Betul. acara pernikahan. Di kala pandemi ini. Makanya. Insya Allah. Bagi. Para calon pengantin. Tuh. Jangan takut. Untuk. Tetap. Melaksanakan. Perwujudan. Ya. Untuk. Acara pernikahannya. Jadi intinya. Hema t alcala pernikahan. Jangan takut. Ya. Ya. Terus. Ya. Karena itu daya isyak adalah momen seumur hidupnya, sayang juga deh kalau memang misalnya gara-gara pandemi ini, para calon pengantin cuma menunda, kalau nggak menunda melanjutkan tetapi dengan seadanya, maksudnya gini, dengan seadanya tuh, dengan baju yang ala kadarnya, dengan foto yang ala kadarnya, tetap harus diabadikan dengan se-apa ya, betul. Karena ini kan akan menjadi momen seumur hidup sekali. Yang lebih parah lagi kalau diundur, belum tentu pasangannya masih ada. Betul. Amit-amit ya, amit-amit. Tetapi ya, maksudnya amit-amit itu bukan karena apa, tapi diambil orang, apa gimana. Betul, betul, betul. Pagi musim ya. Oke, mau sesi curhat? Enggak, enggak. Takut tidak luar ini ya. Biasanya, dari baru-baru 60-an, pas lu menunggu ada kata promo gitu, ak? Apakah ada promo apa? Nanti kita kasih dua tualan di sini mungkin? Sementara ini, insya Allah, nanti ketika kita buka galeri baru, entah itu promo atau gift atau apa, ya kita ada spesial. Tapi ada, kayaknya masukan juga buat Agugi, buat promonya. Salah satunya adalah, boking baju, dapatkan pasangannya. Agentnya ini ya. Minimal sampai pre-wed dulu, kalau cocok lanjut sampai wedding, seenggaknya pre-wednya sudah dapat. Sudah dapet, dihasilkan. Ya, dicoba dulu ya. Kita sudah satu jam setengah, kita mau batasi sampai jam berapa nih? Atau masih lanjut? 20 menit lagi, masih cukup? Masih cukup boleh ya, ayah. Luar biasa eksek banget deh ini. Bagaimana ada yang nanya lagi? Dari... Dari... Kawan-kawan. Viewersnya Kewers, dari viewersnya Disa. Sukses terus ya. Terus ya. Terus ya. Terimakasih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke ya. Target nih, ayah. Sebelum pertanyaannya, versi yang belum pilih kedepannya. Apakah ada target kedepannya? Pengen apa gitu? Kalau pahal beauty pun kan gak ada nih. Misalkan, saya pengen ini. Nanti dibikin bagian selesai. Target sebenarnya saya itu orangnya gak terlalu ambisius ya. Ya target kita jalani aja. Perflow gitu ya? Perflow aja. Yang penting kita terus berindokasi. Terus beri PR. Terus menghasilkan karya-karya yang bagus. Dan intinya gini. Kita harus bisa berprinsip bahwa kita adalah kepala. Kita bukan ekor. Kalau kita jadi kepala. Ya otomatis kita maksudnya bisa. Karena kalau ekor itu yang namanya ekor di belakang. Pasti di belakang. Belakang mungkin di depan. Kalau di depan perdaftaran. Betul. 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 Makanya kita harus bisa setidaknya menjadi kepala. Itu prinsip saya. Dari hal apapun. Apalagi sekarang kayak misalnya baju-baju ya. Baju-baju. Ibarat kata gini. Sebisa kita. Semampu kita. Tidak usah menjadi orang lain. Gitu. Karena kalau kita terus-terusan ingin menjadi orang lain. Kita akan capek sendiri. Oke. Gitu. Makanya jadi kepala jangan jadi ekor. Oke. Sip. Karena memang akhirnya beda antara terinspirasi dengan mengikuti mungkin ya ayah. Betul. Kalau terinspirasi mungkin masih dimodifikasi. Karena kan kita terinspirasi nih. Tapi kalau misalkan mengikuti ya akhirnya pek. Betul. Ya gitu. Dan itu kejadian juga. Maksudnya ya saya juga gak tau ya. Apakah karya saya itu bagus dibatang orang lain apa tidak. Cuma ketika karya kita yang memang dicontek plek-plekanya itu ya ngerasa. Kenapa sih emang gak bisa gitu. Maksudnya bikin sesuatu yang memang agak dibedain lah gitu. Ya meskipun saya juga gak pernah merasa bahwa karya saya ini adalah karya yang paling banyak. Oke. Gitu. Karena orangnya Gugi itu selalu belajar, belajar, belajar. Jadi ya pasti dengan karya yang sudah ada pun pasti gak akan merasa puas. Pasti pengen terus lagi, terus lagi. Makanya tuh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Harus. Luar biasa. Dan itu untuk para sobat entrepreneur. Wih, kok lebih kaya ngaryoti. A, A balik lagi A. Ini ada apa sih tadi terus hidup ya. Kalau misalkan dalam baju. Entah itu baju daerah. Entah itu apa. Bading, dress up, ada apa gitu. Khususnya dek bayan ya. Apakah itu ada sebuah filosofi ya? Misalkan. Ini misalkan dari bajunya dari atas nih sampai bawah. Arti berarti ya? Artinya. Arti. Kalau arti itu sih enggak ya. Cuma kalau memang misalnya temanya ini adat apa. Ya kita harus bisa jangan sampai kepakeman dari adat itu sendiri hilang. Oke. Oke. Jadi tidak menghilangkan sebuah filosofi dari adat itu sendiri. Oke. Betul. Betul. Yang paling signifikan itu terlihat di batik, di apa, di disarung ya. Oke. Yang kayak gini juga. Betul. Kalau ini kan motifnya motif si Do Mukti yang versi Jawa Barat. Oke. Oke. Jadi memang ilmunya juga ada, patokannya ada, pakemnya ada. Dan itu kalau namanya udah pakem itu enggak bisa ditabrak. Betul ya. Betul. Karena waktu itu saya pernah ke salah satu museum. Di sana museum itu menjelaskan tentang model batik. Betul. Arti batik. Betul. Dan ternyata kalau pun misalkan saya yang baru tahu, ternyata bahaya loh ketika kita coba-coba dalam membuat suatu hal mencocokkan misalkan baju dengan tidak mengetahui pakemnya. Oke. Jadi ternyata baju yang warna apa itu artinya apa. Kadang ada yang baju batik itu, mohon maaf maksudnya motif batik untuk gadis ada, untuk yang sudah tidak gadis juga ada. Betul. Karena kalau misalkan kita yang enggak tahu ilmunya, bahaya juga kalau orang yang memang... Makanya Dek, karena kita juga harus paham. Harus terus mencari ilmu kadang. Kadang kalah saya kayak misalnya buka di Google deh ya. Betul. Di Google. Batik untuk atau enggak kain untuk pengantin daerah ini. Dan itu akan keluar. Dan memang betul berarti ya. Jadi maksudnya saya juga mencari ya. Oh ini enggak boleh, ini boleh. Yang harus itu ini, 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 ini. Malah jadi bahaya kalau salah. Iya. Karena pernah ada kejadian, jadi dulu ya sebelum saya paham dengan arti motif dari masing-masing daerah. Itu ada yang apa, ada yang ngingetin gitu. Kenapa mas ini pakenya ini, ini harusnya gini, ini, gini, gini. Dan itu menjadi satu pembelajaran yang besar. Makanya, oh dari sana saya belajar, oh ternyata tidak semua yang ada di toko, yang ada di pasar itu bisa kita pakai. Bisa dipakai oleh pengantin. Bisa dipakai oleh orang tua. Bisa dipakai oleh para among. Tidak semua. Gitu. Ada beberapa motif yang itu dilarang. Gitu, ada. Arahnya di depan itu beda, samping itu beda. Dan memang akhirnya ada. Cuma ada filosofi. Cuma ada filosofi. Fotografi juga sama kan. Arti dari pengambilan gambar atas bawah semuanya mempunyai hati. Dan balik lagi untuk teman-teman yang berkarya pun, ya dasar memang itu perlu. Basic itu perlu. Betul. Karena pada dasarnya akhirnya kalau nggak tahu basic ya bahaya juga. Ini malah kita mau belajar. Betul. Betul. Karena kalau yang namanya adat itu ada kepakem. Ya. Kalau yang namanya adat itu ada keharusan yang memang itu benar-benar wajib dikenakan. Tidak boleh dihilangkan. Gitu. Beda dengan gaun ya? Beda dengan gaun ya sifatnya ya. Ya boleh lah mau seperti apa juga. Yang penting cantik pas dipakai orang. Tetapi kalau yang namanya adat itu ada-ada kepakeman-kepakeman yang memang kita tidak bisa hilangkan. Ya dulu saya pernah mengalami masalah-masalah dimana saya nyeleneh. Memasangkan seperti apa. Karena memang ketidaktahuan. Tetapi setelah itu saya belajar. Setelah berjalan waktu. Oh iya ini tidak boleh. Ini harusnya seperti ini. Ini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Teriasan itu ada makna. Gitu. Dari mulai itu kalau pengantin Sunda ya. Kita kan kebanyakan pengantin Sunda ya. Gitu. Itu ada kembang goyang lima di. Kenapa harus lima. Kenapa lima. Dan kenapa ada dua di belakang itu semua ada. Artinya. Ada. Dari mulai sigernya itu ada makna. Di belakang siger ada lagi apa itu ada makna. Yang kembang goyang itu lima maksudnya itu anaknya harus lima apa gitu. Istri harus lima. Ini yang diharapkan. Empat. Empat maksimal. Kalau enggak. Apa ya. Saya takut. Saya juga takut untuk salah. Bikara ya. Cuma saya juga paham. Semua ada arti. Kenapa apa. Kenapa yang di sebelah kanan itu harus lebih panjang. Di sebelah kiri itu harus pendek. Kita di beding cuma mau tauin. Betul. Dan apa gitu. Banyaknya itu harus ganjil. Gitu. Atau misalnya. Oh banyak sih panjangnya ini ya. Ini. Banyaknya juga. Tidak boleh sembarakan. Karena saya belum pernah gitu Pak. Ada yang sekian 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 sekian. Di sini juga sama. Tidak. Kayak misalnya. Yang di sebelah kiri tidak boleh melebihi bahu. Gitu. Ada aturannya seperti itu. Karena itu adalah. Ada artinya. Gitu. Oke. Ini edukasi loh saya. Betul. Jadi sebenarnya. Buat para perias atau para wedding galeri yang baru memulai. Oke. Gitu ya. Yang baru merintis usahanya. Diusahakan kita harus bisa sama-sama belajar. Gitu. Sama-sama belajar tentang pakem daripada pengantin adat. Jangan jauh-jauh Sunda dulu deh. Gitu ya. Karena yang saya alami dan yang saya rasakan juga. Saya itu bertambah ilmunya ketika saya mau belajar. Gitu. Saya mau belajar tentang semua kepakeman atau kehususan adat-adat di berbagai daerah ini. Gitu ya. Betul. Orang yang baru mulai di wedding galeri. Ah saya mau pengen beda. Yang kiri pengen lebih panjang. Terkadang. Ya. Kadang di Instagram suka lihat. Ada ya kayak gitu. Ada. Cuma ya lucu aja. Maksudnya. Gini. Alkah lebih baiknya. Kita belajar. Ada hal. Betul. Gitu. Terus. Paham. Karena nanti juga akan manis untuk di fotonya deh. Akhirnya sebetulnya gini. Gitu. Memang kalau sudah paham. Mereksplorasi boleh. Iya. Gak paham dulu. Jadi untuk menjelaskannya juga bisa. Betul. Kalau misalkan asal coba tapi gak paham itu yang bahaya. Iya. Jadi kalau udah paham. Mengeksplor boleh. Kalau. Kalau. Mungkin ada juga yang kayak dress atau apa itu mungkin boleh bereksplor. Tapi mungkin kalau yang pakem ya balik lagi. Kalau udah pakem ya pakem gitu. Oke. Kalau untuk gaun dan dress. Itu sebenarnya lebih ke teknik. Oh. Teknik gimana caranya itu jadi indah. Gitu. Tapi kalau adat. Selain daripada kita bikin kebaya. Dari mulai. Bawahan. Apa. Sarung. Mungkin kita. Namainya sarung bawahan. Dari mulai itu. Ada batik. Ada tenun. Ada tapis. Ada. Songket. Ada apalagi lah. Itu. Banyak lah ya. Banyak. Dan kita harus. Setidaknya harus bisa sama-sama belajar lah. Kalau misalkan dari segi pemasangan ya. Kita kan udah tau juga ya. Mungkin dari sana. Dari bagusnya gitu. Misalkan. Apakah harus si pengantin tuh. Make up dulu kah? Atau misalkan. Udah deh pasang baju dulu kah? Atau apa gitu. Gimana timing ya. Tapi timing yang paling enak itu. Sebenarnya kalau memang misalnya. Range waktunya memungkinkan. Make up dulu. Terus ada. Hair do. Hair do atau nggak hijab do. Tapi masih pakai wedding robe ya. Bisa foto dulu. Abis dari wedding robe itu. Apa. Disarankan sih. Kesemua fotografer. Sekarang mending bawa patung sendiri. Next ya ayah. Yang ini nggak usah dibalikin. Hahaha. Kenapa? Karena itu akan menjadi. Satu daya tarik juga. Bagi semua fotografer. Kita juga maksudnya. Kita kebantu. Kadang-kadang. Tidak semua. Event. Kita harus. Bawa. Patung kadang kalanya. Kita memang. Nggak bisa dibawa nih. Gitu. Tapi kalau udah di backup sama fotografer. Fotografer itu sendiri. Memang punya momen. Dan memang. Jadi banyak. Lebih banyak. Lebih banyak juga sih sebenernya. Gitu. Tapi kayaknya kalau udah ngegas ini. Bakal lebih panjang lagi. Luar biasa banget. Memang. Sekarang kita udah hampir mau 2 jam. 2 jam. Oh. Luar biasa. Tapi yang. Saya pikirkan adalah. Kita harus ada sesi kedua. Ketiga dan seterusnya. Hahaha. Oh iya. Sesing baru. Betul. Sesi keduanya nanti bisa. Bareng tim MUA ya. Betul. 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 Halo tim. Kewes. Ya. Nanti. Ajis. Bunda Bobi. Nino. Sama yang lainnya. Siap-siap ya. Siap-siap. Kita wawancara. Betul. Kita. Oke. Siapkan pertanyaan terakhir. Dari. Sebelah sana. Dan dari sini. Silahkan dari 4 dulu. Oke. Saya sih bukan pertanyaan yang biasa pak. Kayak games aja. Pilih satu aja dari. Apa yang saya tanyakan. Boleh. Intinya. Pilih satu aja ya. Boleh. Tapi mending dari sana dulu. Ya. Bisa mikirin dulu. Dari bapak aja dulu pak. Serius. Dari bapak aja dulu. Hahaha. Oke. Pertanyaannya adalah. Sepertinya ini. Harus dijawab dengan cepat. Gak usah mikirin dulu. Betul. Eh. Sorry. Itu. Dari temen-temen. Ada. Ada. Nanya lagi. Siap. Siap. Udah kejawab. Pertanyaan pertama. Tasi ke Jakarta. Hahaha. Ayo loh A. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa lama. Harus pilih salah satu. Jakarta dulu sekarang. Siap. Puliner apa trembling? Hahaha. Puliner. 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 Kebaya apa dress? Kebaya. Oke. Udah jelas. Sepatu apa tas? Hahaha. Sepatu. 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 Lagi. Brand luar apa lokal? Lokal bagus. Oke. Lokal bagus. Kalau brand luar ada yang cocok boleh. Oke. Ini bijak banget. Ini bijak. Aman. Gak aman. Dua lagi ya. Harus cepet dong. Ya ya ya. Gugi Nugraha apa kewas kebaya? Oke siap. Kewas kebaya. Oke siap. Satu lagi terakhir. Relationship atau karir? Hahaha. Relationship dulu. Oke. Ini tabung tangan. Hehehe. Mudah-mudahan. Doakan. Enggak. Pertanyaan terakhir tadi Agugi mau ngejelaskan. Antara karir sama relationship pak. Sekarang relationship dulu. Relationship dulu. Kalau karir kan udah. Udah. Siap. Sekarang maksudnya. Ingin beribadah juga ya. Oke. Kita doakan ak. Lancar sebenarnya. Kan katanya juga itikan baik ya. Betul. Nanti kita live di acara malam pertamanya. Gungin. Hahaha. Streaming. Oke. Joknya. 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 Oke. Nah gitu. Bersudan Gunung To Be. Ini luar biasa banget. Malam ini seru. Alhamdulillah. Malam ini seru. Alhamdulillah juga. Cerah-cerah. Dan semua orang bahagia. Amin. Ya. Itu maknanya dibalik harus pakai topi itu biar terpayungi. Oke. Siap. Nah itu A. Mungkin. Dari Isa Udah ya. Dari teman-teman. Viewers. Kewas sama ada Isa juga. Kayanya udah cukup. Belum datang. Belum datang. Sebetulnya kita udah mengedukasi. Dan juga mungkin tadi ada yang nganya. Tapi belum sempat. Karena udah. Terwakilkan ya. Untuk menjawabnya. A. Quotes ataupun kalimat yang sangat. Apa namanya. Pegang lah ya. Prinsip. A. Kan tadi udah ya. Kalimat tetap yang selalu ingat bahwa. Sampai dengan detik sekarang. Motivasi. Ehh. Betul. Jadi. Agogi itu nyampai sedang dengan detik sekarang. Tidak ada. Quotesnya itu. Sama buat. Motivasi teman-teman. Yang sama-sama merintis. Iya. Yang sama. Yang sama. Sekalian. Apa step terakhir ini. Di pengunjung acara ini. Tapi seru ya. Tadi ya. Jadilah kepala. Jadilah kepala. Jangan jadi. Eko. Oke. Tungguan dulu dong buat Agogi. Tungguan dulu dong buat Agogi. Tungguan banget. Wah udah datang disini. Nanti kita. Bisa main-main kesana ya. Harus. Mulai dibawain dulu. Hehehe. Ini ada sedikit tadi ya. Wah. Ada gift. Dari kita. Hadiannya apa. Ada tiga sebetulnya. Ada tiga. Tapi yang dua gak datang ya. Jadinya satu aja. Oke. Siap. Boleh di foto. Boleh di foto. Mudah-mudahan semuanya. Berkah. Sehat. Diberikan kesehatan ternya ya. Dan kita sangat tunggu kembali ya. Karya-karya yang sangat istimewa. Amin. Oke. Semua juga sama ya. Boleh bareng-bareng kita pegang. Boleh. 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 Siap. Siap. Satu. Dua. Tiga. Oke. Satu. Dua. Tiga. Sip. Boleh tepi tangan tadi. Thank you. Sukses kita. Sama-sama. Makasih banyak loh. Minyalnya bagus. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih juga untuk anak muda di Pirangan Timur ini. Oke. Amin. Semoga sehat terus. Sukses terus pokoknya. Amin. Terima kasih. Sebenarnya. Jadi. Bapak operator boleh keputusan dan bilang. Pandemi sekiranya terlalu. Itu benar. Amin. Amin ya Allah. Pandemi sekiranya terlalu. Tapi sebelum itu. Kita sebagai warga negara yang baik. Sebagai insan yang baik. Intinya. Ikuti apa yang di instruksikan oleh pemerintah. Tetap jalankan 5M. Lakukan vaksin. Dan sayangi. Semua peduli semua. Karena dengan care terhadap diri pribadi. Dengan itu. Kalian bisa menjaga sesama dan kebelangsungan hidup untuk hayat lebih banyak Yang satu lagi Apa TLA? Yang bagi yang mau menikah jangan takut Ya oke, betul Untuk menjalankan ibadahnya Ya, betul Yang sangat mulia Ya, betul Jangan sampai karena pandemi ini terhalang niat baik Betul Pokoknya bokeng Bokeng kita Boking saya, keusku Raya Ya, semuanya Cik Yeay Yeay Yang terakhir semuanya Yang terakhir semuanya Yang terakhir ya Ya, terima kasih lagi sekali lagi dari Story4Bride disini Udah mau kirim reukasi Sekali lagi sehat Laca-laca semuanya Jadilah Kepala jangan jadi ekor Ini dia, Gugin Ublah Dan berikan tangan sebuah ya Saya Jikrim Muhammadur Fauji Saya Muhammad Isaiqlo Fauji Saya Gugin Ublah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik katul, musik katul Gak ada lagi musik Nanya Ayo apelan Gopila Gopila Sampai jumpa Gopila Muni sua Liar Angi Har psih Trisha な Terima kasih.